Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel, sidang media yang dilakukan sebentar tadi oleh YB Fahmi sebagai jurucakap kepada kerajaan perpadaan hari ini. Dan pengumuman ini sahabat semua adalah perkara yang ditunggu-tunggu antara pengumuman itu kenyataan terkini daripada Datu Sri Anwar Ibrahim dan juga satu lagi perkara yang dilakukan oleh YB Rafi Ziramli. Dan sebagian kalau kita tahu padu ini hanyalah permulaan kepada rancangan kerajaan yang ada hari ini dan menyusul adalah perkara yang lebih besar yang akan membuatkan ramai peniaga-peniaga rakyat Malaysia yang akan berterima kasih kepada kerajaan ini. Jadi sahabat semua, mari kita tonton dan juga lihat apakah pengumuman yang akan dilakukan, diberikan oleh YB Fahmi ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Hari ini mesyuarat Jemaah Menteri yang terakhir sebelum sambutan Aidilfitri minggu hadapan, minggu depan tidak ada mesyuarat Jemaah Menteri. Dan dalam mesyuarat hari ini, perkara yang telah ditegaskan oleh YB Fahmi adalah supaya menteri-menteri meluangkan lebih banyak masa untuk turun padang melihat sendiri keadaan termasuk dalam isu berkaitan sama ada harga barang ataupun kuantiti barang-barang yang ada di pasaran. Ini adalah susulan kepada maklum balas yang diterima oleh yang amat berhormat Perdana Menteri di siri program yang telah beliau hadiri. Dan penekanan ini juga diberi sebelum kita sambut Aidilfitri. Jadi pesanan dan arahan daripada Perdana Menteri ini akan dilaksana oleh semua menteri. Kedua yang ingin saya bangkitkan adalah insyaAllah kita akan ada program KL20 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 April. Ini dalam Jemaah Menteri pada hari ini ada penegasan tentang betapa pentingnya program ini untuk mengetengahkan aspek bagi start-up ataupun syarikat-syarikat yang akan dimulakan ataupun baru dimulakan terutama dalam bidang teknologi. Jadi dalam masa terdekat lebih banyak bahan promosi dan juga ruang akan diberikan untuk program KL20 ini yang merupakan satu summit, satu program yang Jemaah Menteri difahamkan akan ada beberapa pengumuman penting terutama bagi apa yang disebut sebagai the start-up scene. Jadi insyaAllah selepas Aidilfitri akan ada siri pengumuman ataupun promosi yang akan diterajui oleh Kementerian Ekonomi. Seterusnya saya ingin maklumkan sejak daripada semalam Kementerian ini telah mendapati ada siri mesej yang tersusun Coordinated Messaging Operation, satu tindakan yang telah dimulakan oleh beberapa watak, beberapa pihak dalam khususnya platform media sosial Facebook yang membuat tuduhan yang dangkal dan jahat menuduh bahawa tahun ini tidak ada majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa dan mesej ini diulang-ulang dengan pattern yang sedikit berbeza kalau nak dibandingkan dengan pattern yang telah kita saksikan sebelum ini tapi ia telah dicam dan dikenalpasti dan beberapa arahan telah dikeluarkan masih sama timbalan Menteri Agama juga telah mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa sambutan ataupun majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan tidak akan diadakan pada tahun ini ia akan diadakan pada bulan Mei dan saya telah mengarahkan PAMC-MC untuk meneliti mengenalpasti semua yang terlibat bersekongkol dalam operasi influence operasi ini dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian dan tegas memandangkan ada pihak-pihak tertentu yang cuba memesong fakta yang sebenarnya sangat mudah untuk kita sahkan hanya dengan melakukan carian dalam Google dan kita boleh dapat maklumat itu cuma saya dapati ada beberapa pihak telah masukkan komen ini dalam beberapa grup di Facebook dan telah mencapai di dalam beberapa grup ini lebih daripada 1,800 share minggu depan pada hari Isnin saya dan pihak MCMC serta beberapa agensi yang lain akan mengadakan pertemuan dengan pihak meta dan kita akan bangkitkan bagaimana pihak meta telah diperalat dan diperguna untuk memesong fakta dan menyebarkan maklumat serta berita palsu ini adalah satu perkara yang kita pandang serius dan sekiranya pihak meta gagal untuk memberikan kerjasama kita ada beberapa tindakan yang sedang dirangka yang akan kita ambil kemudian ini penting kerana sebagai bagi umat Islam dalam minggu terakhir sebelum kita sambut Adil Fitri inilah tempoh di mana kita memberikan fokus kepada amal ibadat sepanjang bulan Ramadhan namun ada beberapa pihak yang dengan jelas membuat sebaran palsu yang sudah pasti melanggar prinsip ataupun konsep yang kita cuba amalkan sepanjang bulan Ramadhan perkara yang terakhir yang ingin saya maklumkan adalah dalam Jumlah Menteri hari ini juga telah memutuskan bahawa agensi yang dinamakan sebagai mitra telah diputuskan akan dikembalikan ke Jabatan Perdana Menteri ini telah diputuskan dalam mesyuarat hari ini dan mengenai penguatkuasaan bilakah ia akan dipindahkan kita boleh rujuk dengan pihak mitra nanti kelak akan keluar kenyataan yang lebih menyeluruh jadi ini telah diputuskan bersama oleh Menteri Perpaduan dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri dan dipersetujui bersama baik kita buka soalan rakan-rakan media tindakan itu akan diambil kepada pihak mitra ke atau kepada pihak yang bersekongkol dalam informasi itu? pihak bersekongkol itu satu kita ada beberapa tindakan yang akan diambil tapi dengan pihak meta juga secara umum untuk platform-platform media sosial kita lihat secara keseluruhan dan tak menyentuh isu ini tapi ada beberapa perkara yang telah timbul ataupun dibawa ke perhatian saya dan juga pihak kementerian mengenai sebagai contoh satu isu dan dia tak ada kaitan dengan perkara ini tapi contohnya isu keselamatan dalam talian, online safety tentang anak-anak, kanak-kanak di bawah usia 13 tahun tidak patut dan tidak boleh mempunyai akaun dalam Facebook, Instagram, WhatsApp, X, TikTok dan sebagainya tapi semua platform pada waktu ini tidak memberi penegasan melalui mekanisme yang ketat menghalang kanak-kanak daripada membuka akaun dalam platform-platform tersebut jadi ini salah satu perkara yang memang menjadi topik ataupun agenda dalam perbincangan yang akan diadakan nanti yang saya sebut tadi oleh kerana kita mula melihat trend penyalahgunaan platform untuk menyebar maklumat palsu ataupun berita yang tidak benar secara tersusun dalam platform seperti Facebook dan juga TikTok bagi Facebook saya percaya sebelum ini pernah dibangkitkan oleh Malaysia Kini tapi kita lihat yang pelaku-pelaku ini telah mula menggunakan trend yang sedikit berbeza mereka tidak lagi copy-paste 100% tapi ada sedikit perbezaan tapi bila kita tengok timestampnya agak jelas ia adalah tersusun jadi intipati mesej itu juga sangat tersusun jadi ini mungkin antara perkara yang kita akan bincang dengan platform-platform tapi isu asas pertemuan adalah mengenai aspek keselamatan dalam talian Isu mengenai insiden ketiga yang melibatkan kedai serbaneka KK Mart itu ada di, kita tidak membincangkan insiden itu secara khusus tapi Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pengasas KK Mart Datuk Seri KK Chai telah diperkenan untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim dan telah menyembah permohonan ampun kepada Duli Tuanku dan Jemaah Menteri juga mengambil maklum mengenai posting di Facebook Tuanku dan menjunjung kasih di atas perkenan Tuanku untuk menerima menghadap pengasas tersebut dan Jemaah Menteri juga senada bahawa aspek pengkuasaan perlu ditegaskan ataupun disegerakan dan Jemaah Menteri juga mengambil maklum dan menjunjung titah Tuanku mengenai keperluan untuk menangani mereka yang cuba menghasut rakyat Menangani mereka yang menghasut Does this include using SOSMA? Tidak dibincangkan Ada soalan lain? YB, dua hari lepas satu memorandum telah diberikan oleh NGO-NGO kepada AG untuk mengambil tindakan ke atas pendakwa bebas dan orang lain yang menghina agama lain Adakah isu ini dibangkitkan di Kabinet hari ini? Ia tidak dibangkitkan kerana saya difahamkan memorandum tersebut telah diserah kepada Peguam Negara Tapi kita belum dimaklumkan lagi Jemaah Menteri belum dimaklumkan lagi Perhaps in due course I have not spoken to the AG as well Tapi kita pandang serius aspek dari segi keharmonian dalam negara kita YB, tadi ada mengumumkan bahawa Mitra akan balik kepada PMO Apakah hal tujuh baru akan dibuat untuk Mitra selepas ini? Adakah bila, tarik bila ia akan dibawa ke PMO ada dibincangkan? Ya, saya percaya maklumat lanjut akan dimaklumkan oleh pihak Mitra kelak Tapi sudah pasti dengan pulangnya Mitra ke Jabatan Perdana Menteri maka fokus khusus oleh Yang Mak Bumat Perdana Menteri akan diberikan untuk pastikan bukan hanya Mitra sebagai sebuah badan dapat diurus dengan baik tapi matlamatnya juga sama ada dapat dicapai atau diharapkan dapat dikembang luas Dia adalah keputusan bersama di antara Menteri Perpaduan dan juga Yang Mak Bumat Perdana Menteri Baik, ada apa-apa soalan lain? Yes YB, just want to check with you Is there was there an order that Datik Sri Najib will be allowed to serve house arrest as alluded to in a judicial review filed by his lawyer yesterday? Not discussed No So you have no knowledge of whether or not in the pardon document No Thank you Alright guys So kita boleh lihat sebentar tadi ya pencerahan-pencerahan daripada YB FAMI berkaitan dengan isu-isu semasa peputusan-keputusan yang dibuat ya di dalam Kabinet dan antara perkara satu perkara yang menarik perhatian saya adalah satu lagi ya inisiatif yang akan berlaku ya dalam beberapa hari ini di di bawah Menteri apa ini Menteri Ekonomi yaitu YB Rafi Ziramli sahabat-sahabat semua yang digelar sebagai KL20 dan saya percaya ini adalah satu berita baik sebenarnya kepada rakyat Malaysia kepada pemula-pemula ya bisnes-bisnes terutamanya dalam bisnes yang baru ya melalui teknologi dan sebagainya jadi kita tidak sabar lagi ya menunggu sebenarnya apakah pengumuman itu dan apakah dasar strategi ya di dalam perkara ini jadi sahabat semua terima kasih kerana bersama dan sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan tak apa pun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dada tanya selera sekian dari orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati